WIKA atau salah satu konstruksi BUMN yang mungkin tidak asing bagi teman-teman dan bapak ibu sekalian Wijaya Karya telah merilis laporan keuangan kuartal kedua 2023 Dan hasilnya adalah makin ancur Apa yang membuat labah atau ruginya makin membengkak Nah simak ulasannya di video kali ini Padahal ya pendapatannya itu naik Padahal secara pendapatannya itu naik Tapi apa yang membuat dia kok bisa di akhirnya malah makin membengkak Oke simak video ini sampai selesai Tapi jangan lupa buat subscribe dulu channel ini Oke check this out Oke kali ini teman-teman bapak ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Asset Lewat belajar investasi saham cukup deposit dengan 1 juta rupiah Caranya gimana linknya ada di deskripsi Oke saya take ini di hari Selasa ya tanggal 8 Tepatnya jam 8.43 Ini tadi saya pagi ngecek Wika sudah rilis laporan keuangannya kemarin Kemarin siang lebih tepatnya jam 11.47 ya Setelah kita lihat Oke sebelumnya ya sebelum lanjut Bagi bapak ibu dan teman-teman yang belum tahu Gimana sih cara ngeceknya laporan keuangan Aslinya ada 2 cara Bisa bapak ibu dari perusahaan tercatat Lalu langsung laporan keuangan Gini bisa langsung tulis aja perusahaannya apa Terus yaudah gitu terus kuartal 1 kuartal 2 atau tahunan itu langsung aja Tapi kayak contoh nih wika Wika kita cek triwulan kedua kan Nah ini kayak gini udah langsung muncul Cuman kadang kayak gini belum muncul Kayak ini kan dia munculnya di Kelaporan keuangan jam 12.35 Padahal tadi kita cek Keterbukan informasi tentang wika Itu sudah rilis di jam 11.47 Nah jadi ada delay lah ya Nah kalau yang seperti ini Bisa bapak ibu ke Masih di dx.co.id Terus perusahaan tercatat Terus keterbukan informasi Terus ketik aja wika gitu Kode sahamnya aja Gitu nanti langsung bisa muncul Apa aja yang berkaitan dengan wika Gitu ya Oke kita langsung ke laporan keuangannya Ini laporan keuangannya Sudah ditadatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Manajemen Risikonya Bapak Agung Budi Waskito dan Bapak Dityo Kusumo Oke Kita lihat ya di akhir dulu Di akhirnya Nah ini labanya menjadi Rugi ini dalam apa ini Ini dalam ribuan ya Ribuan juta miliar triliun Jadi rugi 1,8 T 1,8 T Belumnya itu rugi 13 M Jadi bengkaknya luar biasa ya Nah ini kita akan ulas Secara arus kas Arus kas dulu Arus kas akhirnya itu Mengalami penurunan yang sangat drastis Dimana saldo kas akhir periode Itu sebelumnya di 2022 Itu di 3 T 3,2 Sekarang hanya tinggal 1,8 Turunnya dalam Kita lihat di Asetnya dulu dah Aset kas ini Kasnya aja sudah turun Hampir 4 triliun Hampir 4 triliun Sebelumnya itu di akhir tahun 5,6 Terus sekarang tinggal 1,8 Kalau kita cek pun di Kasnya Kas dan setara kas Kalau kita cek Nah ini 1, Berapa tadi totalnya 1,7 ya 1,7 itu Ada di deposito Itu hanya 61 M Minor banget 61 M Sisanya itu ya Dalam bentuk Di kas Di bank ya Rekening ya Di rekening bank Oke itu aja sih Jadi sangatlah kecil Dan ada Imbal hasil Selama di Mana ini Di Deposito ya Dalam bentuk Rupiah 1,5 Sampai 6% Sama USD Ada 0,5% Tapi ini Tidak ada Tidak ada Apa Tidak ada Mata Deposito mata uang asing Itu sih hanya Rupiah-Rupiah Jangka waktu Ini jangka waktunya 1-3 bulan Oke itu Kecil banget Minor banget Ini mungkin Diambil dari Yang sebelumnya Sebelumnya Mereka punya Deposito di Bank BTPN Bank BTPN Terus Bank BTPN Sebelumnya Ada 387 M Terus ada Di HSBC 90 M Ada di Bank DKI 66 Ada di Bank Mega 25 Ada di Bank Bank Jawa Barat Ini ya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Ini ada 25 M Terus Sudah Tidak ada Semuanya Itu Itu Penurunannya Cukup Dalam Sekali Kalau kita Lihat ya Mereka Ada Persediaan Itu 11,8 Triliun 11,8 Kalau ini Jadi Duit Lumayan Juga Terus Kalau kita Lihat ya Liabilitasnya Ini Liabilitasnya Ada Pinjaman Jangka Menengah 255 M Terus Pinjaman Jangka Panjang 141 M Terus Obligasi 331 M Dan Sukuk 184 M Dan Sebagai catatan Obligasi Dan Sukuk Ini Baru Diambil Berarti Karena Ini Di Akhir Tahun Dia Tidak Ada Terus Baru Muncul Di Sekarang Jadi Bisa Dikatakan Ini Adalah Obligasi Dan Sukuk Baru Diambil Tapi Jangka Waktunya Kurang Dari Satu Tahun Pasti Ini Imbal Hase Apa Bunganya Gede 37 Kita Cek Dulu Di Note 37 Oke Kita Lihat Di Note 37 Tentang Perseroan 40 Ntar 37 Oke Ini 36 Ini Pinjaman Jangka Panjang Terus 37 Ya Tadi April Sukuk Dan Satunya Lagi Obligasi Ini 37 Obligasi Dan Sukuk 2021 Perusahaan Menerbitan Obligasi Dan Sukuk Mudah Roba Seperti Yang Diungkapkan Pada Catatan 1C Oke 2001 Ternyata Obligasi Wow Totalnya Itu 8,3 Obligasi Yang Akan Jatuh Tempo Di 331 M Jadi Bertahap Oke Bertahap Obligasinya Nah Ini Yang Jatuh Tempo Ini 331 M Dengan Imbal Hasil 8,6 Persen Atau Bunganya Jadi Masih Ada Jeris Obligasi Yang Lain Gede Banget Nih Gede Banget Terus Ini Obligasi Udah Terus Sukuk Nah Sukuk Nah Sukuk Nah Ini Nisbahnya 35 Per 184 M Jadi Gede Juga Oh Ini Desember 2023 Oke Yang Tadi Joe Yang Tadi Aja Berarti Karena Yang Jatuh Tempo Kurang Dari 300 Something Tadi Oke Ini Jadi Nominalnya Lumayan Besar Lumayan Nominalnya Lumayan Besar Obligasinya 31 331 184 Tambah Ini Tambah Ini Kalau Kita Total Kalau Kita Total 255 Ditambah 141 Ditambah 331 Tambah 184 Nah Ini Utang Berbunga Mereka 911 M Jadi Hampir 1 Triliun Bisa Aja Ditutup Dengan Kas Tapi Kas Akan Makin Mengecil Makin Tipis Makin Kecil Banget Dan Yang Bagai Catatan Karena Ini Konstruksi Biasanya Memang Pinjaman Kepada Pihak Brelasi Pihak Ketiga Ini Gede 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 Totalnya 8,9T 5,7 6,5 6,2 Gede 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 Dan Dia Masih Ada Utang Berbunga Jangka Panjang Juga Yang Jangka Menengah 1,5 Dan Menjang 5,5 Terus Obligasi Masih Ada 8T Terus Hukum Mudar Masih Ada 2,5 Jadi Ini Gede Banget Utang Menurut Saya Utang Gede Banget Terus Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Pengguna Nya Mana Saldo Ekuitas Saldo Labanya Ini Ada 2,4T Hanya 2,4T Saldo Labanya Mereka Itu Jadi Jadi Dari Kesehatan Perusahaan Saya Mengatakan Ini Kacau Bahaya Kalau Konstruksi Alangka Lebih Baiknya Saya Mengatakan TOTL Jelas Padahal Di pendapatan Mereka Naiknya Lumayan Drastis 7,1 Ke 9,2 Kalau Kita Cek Di Note 43 Ya Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih Di Note 43 Aduh Kita Lihat Pendapatan Ini 9,2 Ini Paling Banyak Itu Kenaikannya Di Industri Satu Lalu Di Hotel Ini Sebelumnya Gak Ada 400 Jadi 409 M Wow Lumayan Gede Terus Energi Dan Industrial Plant Ini Juga Naik Jadi 1,6 Jadi Overall Naik Semua Hanya Yang Turun Realty Dan Property Selain Itu Naik Semua Cuman Ada Hal Yang Membuat Dia Berat Banget Satu Kita Lihat Beban Pokok Pendapatannya Ini Memang Naik Tapi Presentasenya Berapa Kalau Sebelumnya 6 T 655 56 572 Sorry Kebanyakan 5 556 572 348 Dibagi 7183 808 440 Sebelumnya 9,26 91,26 91,26 91,26 Terus Sekarang 91,26 Sekarang 91,3 Nah Sekarang Nambah 91,58 Jadi Beban Pokoknya Tetap Naik Persentasenya Lebih Besar Meskipun 0, Tapi Mempengaruhi Laba Kotornya Memang Tersacara Kita Lihat Angkanya Memang Naik Dari 600 M Jadi 779 M Memang Naik Nah Ditambah Ini Laba Usaha Jumlah Beban Usahanya Ini Naik 452 Sebelumnya 350 Dan Laba Usahanya Memang Naik Tetapi Ini Presentasenya Makin Kegerus Dari Sebelumnya Kalau Kita Hitung Beban Jumlah Beban Usahanya Dibandingkan Dengan Laba Kotor Sebelumnya Itu Sebesar Berapa Sebelumnya Itu Sebesar 236 092 Sebelumnya Sebesar 55,80 55,80 55,80 Nah Sekarang Jadi 58 Jadi Naik 2% Lebih Hampir 3% Jadi Yang Membuat Memang Secara Persentase Laba Usahanya Secara Angkanya Ini Naik Tetapi Aslinya Ini Semakin Berkurang Bebannya Makin Gede Beban Penjualan Beban Umum Dan Administrasi Ini Makin Besar Kalau Kita Cek Yang Paling Gede Beban Umum Dan Administrasi Cek Nomor 45 Dan 46 Kita Cek Di Nomor Note 45 Dan 46 45 Beban Penjualan Tidak 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 Breakdown Beban Penjualannya Beban Umum Nih Personal Ia Ini Naik Oke Fasilitas Kantor Naik Penelitian Dan Pengembangan Enggak Informatika Administrasi Bank Enggak Nah ini Lain-lain Lain-lainnya Itu apa Lain-lainnya Apa Ini perlu Di crosscheck Lagi Karena Sebelumnya Hanya 455M Gitu Eh 455 Juta Bahkan Sekarang Capai 7,2M Gede Banget Ini Bebannya Dan Itu Lain-lain Apa Itu Perlu Dipertanyakan Menurut Saya Dan Beban Lain-lain Juga Ini Gede Banget 47 Sama Tadi Kan Balik Lagi Tadi Beban Lain-lain 47 Nah Ini Beban Lain-lain Eh Penghasilan Lain-lain Beban Lain-lain Nah Ini Beban Beban Lain-lain Paling Gede Ada Di Lain-lain Dan Neto Nah Ini Lain-lain Nya Apa Itu Poin Lain-lain Nya Apa Tidak Terjawab Tidak Di Breakdown Oleh Perusahaan Oke Itu Nah Ini Beban Dari Pendanaan Pendanaannya Keluar Pendanaan Berarti Mereka Melakukan Something Keluar Uang Kita Lihat Di Di Arus Kas Pendanaan Mereka Keluar Untuk Apa Nah Ini Untuk Dari Sini Kita Lihat Bisa Menjawab Kenapa Saldo Arus Kas Nya Arus Kas Nya Makin Turun Karena Ini Arus Kas Yang Diperoleh Atau Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Mereka Minus Meskipun Minus Berkurang Dari Tahun Lalu Tetapi Aslinya Penerimaan Kas Dari Pelanggan Ini Naik Tetapi Yang Membuat Turun Dari Sini Pembayaran Kepada Pemasok Ini Sudah Gede Daripada Yang Diterima Ini Sudah Minus Belum Ditambah Ini Pembayaran Pada Direksi Dan Karyawan Belum Ditambah Pembayaran Pajak Pajak Itu Yang Membuat Arus Kas Mereka Aktivitas Operasi Masih Minus Ini Untuk Investasi Mereka Keluar 700M Gak Gede Gede Amat 700M Sebelumnya Malah 2,9 Tahun Ini Arus Kas Pendanaannya Mereka Minus 900M Pembayaran Bunga Pinjaman Paling Gede Pembayaran Bunga Pinjaman 1,2T Jadi Keluar Untuk Bayar Hutang That's why Mereka Disininya Minus Make sense Itu aja Sudah Terjawab Apa yang Membuat Mereka Makin Minus Karena Itu Untuk Bayar Hutang Kondisi Sekarang Wika Saat saya Take Jam 8.57 Itu Berada Di PI Minus Pasti Karena Labanya Minus Minus 1,82 Harga 392 Kemarin Tidak Mengalami Perubahan Year to date Turun Sudah Turun 51% Jadi Ini Perusahaan Gede Banget Tentangnya Jadi Menurut Saya Be careful Sih Dan Saya Bisa Katakan Hindari Dulu Untuk Saat Ini Jangka Pendek Sampai Hutang Dari Perusahaan Perusahaan Konstruksi Oke Jadi Kesimpulannya Untuk Wika Menurut Saya Sekarang Untuk Dibelih Konsen Biar Mereka Membenarkan Atau Meminimalisir Hutang Dulu Kesehatan Perusahaan Sangatlah Vital Cuman Keunggulan Mereka Mereka Kalau ada Pemerintah Bangun Project Project Terutama Nanti Ini Dekat Pemilu Pasti BUMN Yang Menjadi Bisa Dikatakan Pelaksananya Itu Aja Poin Utamanya Di Cuman Terlalu Complicated Perial Kesehatan Perusahaan Itu Aja Kalau Melihat Dari Kesehatan Perusahaan Bukan Banyaknya Proyek Yang Dipegang Saya Mengatakan Lebih Pilih TOTL Kesehatan Perusahaannya Lebih Bagus Itu Aja View Saya Tentang Vika Sudah Terjawab Apa Yang Membuat Perusahaan Ini Makin Hancur Jadi Bagaimana Buat Bapak Ibu Kiranya Mau Beli Vika Di Harga Berapa Jadi Oke Semoga Bermanfaat Dan Jika Ada View Lain Atau Komentar Atau Request Sama Apa Boleh Tulis Sehat Selalu